Hai muslim Bang tadi ini saya mau tanggapi kamu tadi yang bilang satu-satunya nabi yang lain sendiri yang bisa terkena sihir Oke tanya lah dulu Bang sedikit Bang apakah ada nabi selain Muhammad yang kena sihir ini mau dikasih penjelasannya tadi Bang terkait kena sihir itu bisa sepakat dengan teman saya tadi mengatakan kalau kena sihir ya datangnya memohon kepada Allah begitu maksud itu jadi memang satu-satunya itu karena memang harus ada sebagai contoh Oke menurut Al-Quran apakah setan itu punya pengaruh terhadap orang yang beriman tetapi kan eh jangan tetapi dulu jangan tetapi dulu jangan tetapi yang 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 menurut Al-Quran apakah setan bisa mempengaruhi orang beriman jelas tidak tidak bisa baik pegang ya omongan ya pegang ya omongan ya Muhammad bisa kena pengaruh setan enggak kena tetapi kena oke padahal Muhammad itu orang beriman enggak ini mau mengajarkan ini kan sulit terkena santai terkena guna-guna lari kita itu ya Bang jujurlah Abang Bang jujurlah menurut itu jujur tuh Bang menurut Quran hanya dimana itu salahmu begini Quran kan bilang bahwa orang beriman itu tidak bakal bisa kena pengaruh setan terus gimana cara mahaminnya itu bahwasannya jika kita terkena santai terkena sihir kita bagaimana mungkin bisa kena bak Bagaimana mungkin bisa tenang karena orang yang beriman itu tidak mungkin bisa kena sihir gimana sih ini ini sebagai contoh ya sebagai contoh ya Hai kenapalah engkau masih terus membohongi dirimu sendiri ini kan contoh harus ada contoh ya berhentilah menipu harus ada contoh memang dia sebagai nabi satu-satunya karena nabi yang lain kan ini tidak tidak meninggalkan contoh ini kan contoh ya nabi walaupun saya nabi ya saya kena sihir saya tetap datang memohon ya perlindungan Allah gitu maksudnya sekelas nabi saja ya dia kena sihir dia meminta pertolongan Allah itu maksudnya gimana pada akhirnya kan sihir ini kan hilang lelah dan capek saudara dan tiadalah kamu itu donok melainkan orang-orang yang ngeyel dan tahukah kamu apa itu orang-orang ngeyel yaitu mereka yang telah diberikan dalil kepadanya tetapi mereka masih terus membantahnya tergantung kita memahaminya tergantung kita memahami ini seperti apa kalau Anda memahami Oh begitu aset eh sesuai tulisan itu ya terserah anda ya tetapi coba kuatirkan Allah